Indonesia tahun 2019-2024 memiliki visi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Riset dan pendidikan tinggi menjadi pilar unggulan yang mesti aktif untuk mewujudkan visi tersebut. Tapi jika kita lihat kembali, berdasarkan rilis QS World University Ranking tahun 2019, belum ada satupun perguruan tinggi negeri Indonesia yang mampu menembus peringkat 100 besar dunia. Berangkat dari hal itu, Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Muhammad Nasir berwacana untuk merekrut rektor asing agar PT NRI bisa tembus 100 besar peringkat dunia. Wacana itu tentu saja menedak jadi kontroversi tersendiri dan tentu saja mengundang kontra dari sejumlah perguruan tinggi negeri di Indonesia. Terutama jika dilihat dari statuta kampus negeri seperti UI, UNDIP, UNPAD, UGM, UNER, dan lainnya yang rata-rata mengharuskan rektornya berkeluarga negaraan Indonesia. Lantas, untuk tembus peringkat 100 besar dunia, kenapa PT N mesti rekrut rektor asing? Wacana perekrutan rektor asing dalam sebuah perguruan tinggi negeri sebenarnya adalah fenomena yang cukup menarik. Coba kita tengok, Sob, ke negara tangga kita Singapura dengan perguruan tinggi negeri kebanggaan mereka, National University of Singapore, dan Nanyang Technological University yang masuk dalam peringkat 20 besar dunia. Singapura dengan 5,6 juta penduduknya punya kesadaran yang tinggi akan pentingnya akselerasi dalam alih ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka gak segan loh untuk merekrut tenaga peneliti asing dengan reputasi yang bagus di kelas dunia untuk memimpin laboratorium hingga riset perguruan tinggi yang ada di sana. Dan bahkan, banyak dari para peneliti tersebut masih aktif memimpin lembaga riset di negara-negara Eropa. Hanya sekedar memperbincangkan soal pacana rektor asing. Perguruan tinggi negeri Indonesia sebenarnya membutuhkan 3 hal penting ini berdasarkan studi dari World Class University. Yakni, Town Concentration atau tempat berkumpulnya sumber dari manusia terbaik. Lalu, adanya Favorable Governance atau regulasi yang memfasilitasi. Dan terakhir, adanya Abundant Resource atau finansial dan infrastruktur yang mendukung. Jadi, rektor perguruan tinggi entah WNI atau asing dipastikan harus memiliki Scientific Leadership untuk dapat mendukung ketiga hal tersebut. Nah, tentang wacana soal keberadaan rektor asing sendiri diharapkan akan mampu menjamin adanya proses alih ilmu pengetahuan, teknologi, serta sistem manajemen perguruan tinggi yang lebih baik. Jadi, jangan heboh Sob kalau pemerintah mau rekrut rektor asing untuk pimpin perguruan tinggi negeri Indonesia. Kan demi membangun kualitas sumber daya manusia yang lebih baik. Hehehehe. Terima kasih. Terima kasih.